Intro Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia Di antara sahabat mungkin pernah ada yang mengalami atau menjadi korban buli Atau korban perundungan Sebagai hipnoterapis klinis yang membuka praktek rutin di rumah Buli ini termasuk yang paling banyak saya jumpai Bahkan tidak hanya untuk usia anak-anak Ada juga yang sudah berusia remaja atau bahkan dewasa Satu hal yang pasti Dampak dari buli ini sangat berbahaya Kita sudah sering melihat di berita Korban buli sampai harus bunuh diri Mengakhiri kehidupannya Dengan cara yang mereka lakukan Lantas Bagaimana jika sahabat semua jadi korban buli? Hal yang pertama harus disadari adalah Jangan pernah menyimpan persoalan buli ini untuk diri sendiri Segera sampaikan ke orang terdekat Sahabat orang tua Atau bahkan guru Teman yang memang dipercaya Setidaknya untuk mengetahui Bahwa sahabat menjadi korban Ini penting Sehingga beban Emosi dan perasaan tidak nyaman Tidak dipendam sendiri Karena jika dipendam sendiri Tentu sangat membahayakan Inilah yang akan memicu orang akhirnya Melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal Jika tiba-tiba sahabat semua menjadi korban buli Sebaiknya sampaikan juga ke orang lain Bagus lagi kepada psikolog Sepada konselor Atau terapis Ini akan sangat membantu memulihkan Kondisi mental dan kejiwaan kita Yang berikutnya Jika menjadi korban buli Memang sebaiknya untuk tidak melawan dulu Meskipun ada kesempatan untuk melawan balik Namun Demi keamanan Sebaiknya Biarkan saja Lebih baik menghindar Tetap tenang Jangan sampai perlawanan yang dilakukan Justru membuat pelaku Terpicu melakukan tindakan kekerasan yang lebih Parah Sahabat yang menjadi korban buli Sebaiknya terus berpikir yang positif Karena Biasanya Sahabat yang mengalami korban buli Kerap berpikir negatif dan ketakutan Sehingga sulit untuk menceritakan Apa yang dirasakan kepada orang lain Jika memang Tidak percaya Atau takut bercerita terhadap orang lain Sebaiknya Ambil kertas Tuliskan semua emosi dan perasaan yang dirasakan Di kertas Atau di buku harian Ini setidaknya Untuk melepas Beban atau emosi yang sedang dirasakan Sahabat semua Sadari juga Bahwa mereka yang melakukan buli Sejatinya mereka juga sedang bermasalah Mereka juga korban Dari mungkin sistem Pola asuh Yang ada di keluarga mereka Kasiannya mereka Kasiannya pelaku Karena sejatinya Mereka juga Butuh kasih sayang Sehingga mereka melakukan Perbuatan tidak nyaman Untuk menarik perhatian Sementara bagi korban buli Sahabat semua Sadari juga bahwa Sahabat adalah orang yang Istimewa Berharga Bijaksana Semakin hari Tetap tenang Semakin nyaman Semakin berani Semakin percaya diri Dan semakin mudah Menghadapi orang lain Dengan komunikasi yang baik Sekali lagi Jika menjadi korban buli Ceritakan kepada orang lain Jika tidak sanggup bercerita Segera ambil kertas Dan tuliskan semua Kelu kesannya Demikian tips kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati